Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral itu, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribu News Bogor, ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya, bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonvoy. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik, pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.